Oke, selamat menikmati channel saya Anak Tua, bersama gue Dito Wangsa dan Lendi Isakeman Wats New Api lucu And Let's go guys Alright guys So Hari Minggu lagi Watsnya udah libur Sekali kemarin Tapi beneran Dalen, kemarin juga Kalaupun gak libur, beritanya juga Gak terlalu serius menurut gue Minggu kemarin, beritanya Ya sebenernya Kalau serius ya ada sih, cuman Memang gak terlalu banyak ya Gak terlalu banyak, gitu, dan udah kayaknya Udah sempat-sempat dibahasin, yaudah lah Tapi yang pasti Walaupun Bandung masih Berbahaya katanya, jadi buat teman-teman Yang di Bandung, gak usah keluar-keluar Bandung Ntar nyebarin virus anda Meskipun kesini Banyak ya, pulang pergi Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya Yang pasti Dan Len Langsung aja lah ya, kayaknya kita bawain berita-berita yang seru-seru Dan buat yang pada baru dateng Boleh silahkan kalian subscribe Comment, like, segala macem Silahkan share apalagi Ke teman-teman kalian yang pada gamers juga Terus yang pasti kalau pengen Nyawer kita sih Kalau misalnya beritanya ternyata menarik Silahkan, link selanjutnya ada di kolom deskripsi Dan nanti bakal kita bacain di video berikutnya Nah, sekarang langsung aja kita akan bacain berita-berita Kalau lu lihat di thumbnail, mana bang beritanya? Sabar, tungguin deh Kita mulai dulu dari berita pertama Dimana beritanya ini adalah dari si Bioware Beritanya dari Bioware nih, Len Dimana katanya Bioware ditinggalkan oleh pimpinannya Dan ini bukan yang pertama ya, kayaknya? Bukan yang pertama Jadi, tahun lalu juga sempet tuh Produsernya cabut akhirnya Seorang yang sama kan? Hah? Enggak orang Oh iya, tapi ada yang dua kali nih Ada yang udah dua kali Singet gue kan? Gue lihat di Mas Platt juga Sempet Oh iya Jadi, yang dua kali tuh Si Mark Darah ya? Si General Manager General Manager nya Iya, iya, iya Jadi Sempet balik lagi ke Bioware tuh 2017 kan? Nah, tapi akhirnya cabut lagi nih Nah, cuman kalau untuk Dragon Age nya Itu produsernya juga udah sempet cabut Yang 2019 Nah, ini cabut lagi yang baru Iya, 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 iya Tapi memang si Casey Hudson ini Udah sempet nge-tweet beberapa hal juga sih Terkait kepergiannya Jadi kan Banyak yang mungkin bingung juga Kenapa sih kok ditinggal gitu Bioware Padahal kan Bioware salah satu yang diangglin lah ya Bisa dibilang lah, nih Kalau kita ngomongin Salah satu developer game RPG yang bagus Bioware lah salah satunya gitu kan Tapi kenapa kok ditinggal gitu sama Ini dan Casey Hudson disini Juga bukan orang baru Sebetulnya sebagai produser Dari Dragon Age Sebetulnya bukan orang baru-baru banget Cuman yang pasti dia bilang Di tweetnya bahwa Sudah waktunya Katanya ya Waktunya, yes Iya, sudah waktunya untuk meninggalkan Si Bioware Dan waktunya juga untuk dia berkarya Sendiri Nah, belum tau sih katanya Karyanya sendiri ini apa Tapi yang pasti ini terkait juga dengan Keadaan si pandemi ini lah Yang dia bilang sih Terkait pandemi ini juga Yang mempengaruhi keputusannya Katanya gitu Tapi ya semoga lah Bioware walaupun ditinggalkan oleh pimpinannya Tetap bisa Mengeluarkan game-game yang Bagus-bagus Karena Kita kalau nginget-nginget Bioware di masa-masa kejayaannya sih Cakep sih Ya ini kan juga Apa Mereka kan bakal Nunjukin Apa ya Update-nya ya Dragon Age yang keempat itu Di TGA katanya TGA Jadi di TGA Banyak banget yang bakal kita bahas di konten ini So Selanjutnya Ini ada berita dari Favorit Game favorit gue dan Lendy Yaitu adalah Metal Gear Solid Remake Oh iya iya Ini yang paling bikin bahagia Sebetulnya salah satunya adalah Karena kembalinya The one and only David Hater Sang voice actor Dari Solid Snake Yang gue rasa emang dia Tidak tergantikan lah Leneh Kalau ngomongin David Hater Iya Maksudnya Susah kali ya Susah Karena dia yang lahirin suaranya Jadi kayak udah apa ya Udah melekat aja gitu sih Apa ya Sosoknya Jadi Solid Snake tuh ya Suaranya ya David Hater gitu kan Betul Betul Jadi bener-bener The original Snake Dan ini ada Tweet dari David Hater I honestly don't know Of the rumors are true But if they are Let the studio know You'd like me back as Snake I'm always down to return To Shadow Moses Katanya gitu Dan di bawahnya Dibalas lagi Is there any truth to the rumors Ini pertanyaannya ya Ini pertanyaannya Ini pertanyaannya Ini jawabannya Tapi Menurut lo Bakal ini gak Leneh Bakal ada impactnya gak Dengan si Dibikin remake Terus yang ngisi suaranya Balik lagi si David Hater Pasti sih Pasti ya Pasti ya Pasti Iya sih Karena bakal sangat Solid Snake banget Dan Ngomongin David Hater Ataupun tidak Kita ngomongin remake-nya Juga dekser juga sih gue Iya Dan ini remake-nya Gak tau ya Kan kalo si David Hater tuh Kan Solid Snake yang tahun 98 Kalau gak salah 99 ya 98 Tapi kalo misalnya Mau balik ke Yang era Yang satu Keduanya tuh Yang mundur lagi tuh Iya Lebih cakep kali ya Di era sekarang Gitu Kayaknya lebih Apa ya Lebih Gak kebayang Bakal gimana nih Gitu ya Sama-sama Kita tunggu aja lah Mudah-mudahan Walaupun memang Kesini-kesini remake tuh Bener-bener di milking ya Kayaknya segala macem di remake Tapi Yaudah Emang udah waktunya Kayaknya beberapa game Itu butuh remake Dan Selain remake Berita mengenai Metal Gear ini Juga ada berita Terkait dengan Oscar Isaac Iya kan Iya Si Apokalips ya Apokali ya Apokali ya Yang akhirnya Dia itu Ditunjuk Untuk menjadi Solid Snake Di Metal Gear Solid Movie What do you think Len Mah Gimana ya Sebenernya kan dia tuh Udah Udah lama ya Dibilang Apa tuh Bakal meranin Iya Si Oscar Isaac ini Udah lama lah Dikaitin sama Oh dia bakal Meranin Snake nih Nanti gitu kan Karena salah satu Apa ya Fan favorite juga Kayaknya Betul Keliatan dia seperti itu Karena dia sempat Nongol di Star Wars juga ya Iya Yang paling baru Kalau pasal itu ya Yang paling Banyak dikenal kali ya Betul Jadi pilot itu kan Lupa gue namanya siapa Ya cuman gak tau ya Dulu juga waktu pas Fastbender Apa Kepilih bakal Main di Assassin's Creed Wah kok udah Seneng gitu kan Fans-fansnya kan Iya betul Cuman Ya itu Itulah Gak tau ya Tergantung Assassin's Creednya sih Iya Karena Si Metal Gear Solid ya Ini Kalau dibikin film Kayaknya Akan lebih Gempar Si Metal Gear sih Harusnya Karena Karena lebih Apa ya Lebih merasuk lagi Kedalam jiwa-jiwa Para fans ya Gitu Kalau dibandingin Assassin's Creed Yang bisa dibilang Game baru lah Kehitungnya Ini tuh udah game legend Gitu Iya apalagi ini udah Udah di confirm Solid Snake kan Solid Snake Kalau si Fastbender kan Karakter baru Tidak ada Baru aja Betul Ya sudah lah Kita Coba Berdoa saja Mudah-mudahan Tidak mengecewakan Dan kalau ngomongin Sosoknya Gue percaya Hollywood sih bisa-bisa aja Sebetulnya untuk Apa ya Menyulap ya Seseorang untuk Jadinya Sosoknya jadi mirip Tapi mudah-mudahan Bener-bener Gak melancang jauh Dan yang nonton Seneng Yang fans juga seneng Dan kita lanjut Lagi ke berita Selanjutnya Ini adalah berita Yang kayaknya Kalau yang tadi kan Mudah-mudahan Dua-duanya seneng Kalau berita yang satu ini Kayaknya yang seneng Cuman satu pihak aja Karena Semakin kece Dengan upgrade Versi next gen Viva 21 Jadi yang happy Cuman yang di next gen doang Jatuhnya ya Iya karena Disini Belum Gak semuanya Gak semuanya Udah bisa nikmatin Gak bisa bosku Kayaknya diseluruh Uni Karena Dimana-mana Di uni Jadi buat kalian Banyak yang gak kebagian Banyak yang gak kebagian Jadi temen-temen kami Termasuk yang Temennya Lenny Temennya gue juga Yang udah pada pede-pede banget nih Gitu Duitnya udah ada Udah siap Udah ready Gitu ya Pas tau ternyata diundi Waduh Lemes lagi Gue maha gitu Jadi bingung Cuman ya Memang bingung Tapi anyway Ngomongin Viva 21 Ini akhirnya Resmi merilis versi next gen Pada tanggal 4 Desember Berarti Dua hari yang lalu Dimana Memang Ini ada upgrade Yang cukup Keliatannya sih Lumayan ya Upgradenya Dan cuma bisa dinikmatin Sama yang versi next gennya doang Iya Ya meskipun Kalau yang udah punya Ya gratis ya Si upgrade-nya ini Berita selanjutnya Ini telah dikonfirmasi lagi Game baru lagi Dan ini cukup menarik ya Yaitu adalah Si Crimson Desert Jadi ini adalah game MMORPG Yang entah kenapa Pas gue ngeliat si Cuplikannya gitu lah nih Itu vibe-nya tuh Campur-campur Gue ngeliat disitu ada Rasa-rasa The Witcher-nya Kalau gue mah ya Rasa-rasa The Witcher-nya Kental gitu ya Boong lah Kalau lu gak ngeliat itu Terus juga Ada rasa-rasa Game of Thrones-nya Gitu ya Karena pasti lu Pertama ngeliat Langsung kayaknya Jon Snow Jon Snow Bener Iya kan Iya bener Wah berarti Rata-rata Berarti rata-rata Punya sudut penang yang sama Mungkin kalian juga sama Saya akan terus Kalau mau menter Karena kalau menurut gue Keliatannya gitu Ini kayaknya orang Iya gitu Kepikiran Jon Snow kan Mungkin Gak mungkin Kevin Sorbo Gak mungkin Kevin Sorbo Anjing Hercules 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 Iya kan Gak mungkin Pasti Jon Snow Keliatannya Jon Snow Terus juga Ceweknya juga Somehow ada Glimpse-glimpse Kayak Never-nya juga Cuman yang pasti Ini bakal Ditongolin Katanya trailer Perdana untuk gameplay-nya ini Di Game Awards Dan Gue cukup penasaran nih Karena emang Ini MMO RPG Gitu Bukan game RPG Kayak The Witcher Walaupun Glimpse-glimpse-nya mah Siga Gitu-nya Siga The Witcher Tapi Bukan Gitu-nya bukan The Witcher Jadi Ya kita liat aja lah Mudah-mudahan Oke Karena kalo lo bisa ngeliat Dari kemarin aja Si trailer-nya Len Iya Itu masih ada beberapa Poin Kalo lo ngeh Itu kok gini Gitu Kayak emang Bukan studio yang besar-besar Amat gitu Yang bikin Keliatan lah Gitu Kayak gak Sebut Kayak walaupun Kalo kita ngomongin The Witcher Kan waktu dia ngeluarin Trailer-trailernya Emang edan Bisaan gitu ya Secara grafis Emang bener-bener bagus Walaupun pas rilis Tapi tetep gitu Secara promosinya Udah pol-polan Kalo ini kan Ya masih keliatan lah Ada sedikit generik Tapi Penasaran gak sih Len Sebenernya Sama Crimson Desert ini Game-game MMORPG Baru ini Lumayan banyak ya Banyak-banyak Sampai Sampai lupa tuh Judulnya apa aja gitu ya Cuman Apa ya Kayaknya Untuk kepopuleran Masih Monster Hunter kali ya Betul Makanya Monster Hunter juga Basih mau rilis juga Versi Switch-nya gitu kan Nah itu kan Gue sebenernya nungguin sih Game apa yang nantinya Yang bakal bisa Ya segaknya Inilah Mencoba untuk Menyaingi si Monster Hunter Oh iya juga Gak usah ngalahin dulu lah Ibaratnya kayak GTA gitu kan Udah gak ada saingan gitu kan Sulit gitu ya Dan kalo ngomongin gak ada saingan Sebetulnya The Witcher juga Udah gak ada saingan Padahal Si CD Project Sudah membuat game baru Yang harusnya bisa menyaingi Pamornya The Witcher Itu adalah Cyberpunk 2077 Yang juga ada berita baru nih Di Cyberpunk Dimana katanya Multiplayernya ini Akan hadir secara terpisah Eh dan KBW terpisah Jadi kemarin kita Udah ngeliat si Red Dead Online Yang dipisah Dan dijual dengan harinya Yang murah sekali Di Steam 70 ribu Kalo gak salah Iya itu karena Masih promo aja ya Nantinya mah gak segitu Bisa jadi Iya karena masih promo aja 70 ribu Itu murah pisan Karena 70 ribu Menurut gue murah banget Dimana Red Dead Online Menurut gue Salah satu game online Yang cukup menarik Cukup fun banget juga Coba menurut gue Len ya Iya mah Analisa gembel saya Ini masalah Dari Red Dead Online Ini sebetulnya Bukan masalah harga Sebetulnya Masalah size Oh bener Anggar weh Lu main yang full 150GB Yang ini juga anggar 150GB downloadnya Tapi apa ya Iya gue sempet baca juga Ya ternyata tuh Banyak banget Yang request Karena Single player nya tuh Gak ini Gak menarik buat mereka Jadi Yaudah gue cuman mainin Pengen mainin Online nya doang Karena memang Gue bisa bilang Red Dead Redemption 2 Gue juga udah review ya Di anak tua Silahkan nih Karti gue tonggolin Di di atas Siapa tau ada yang belum nonton Nah itu Memang bukan game Buat semua orang sih Emang kalau secara Story wise nya Secara pace Gameplay nya Itu Dewasa lah Iya atau lu yang emang Pengen Dalem gitu Mendalami sebuah video game Apalagi yang belum mainin Yang pertamanya gitu Iya 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 Betul Gak relate jadinya ya Karena dia punya prolog Dia punya Isi daging nya juga Dia punya epilogue juga Jadi kayak emang Ini sebuah game yang Harusnya Impact nya tuh Lebih ke orang-orang Emang related Emang benar Dan sekarang kita menemukan Bahwa Cyberpunk 2017 ini juga akan Menghadirkan Multiplayer nya Secara terpisah Dimana Ini kita belum tau Lenn nih Apakah dia dijual Terpisah seperti si Red Dead Redemption 2 Iya GTA juga kan Nanti gitu Betul Apakah ini nanti Yang udah punyanya Tetap harus beli lagi Atau udah include Sama yang Dia udah beli Nanti informasi Lebih lanjutnya Kita bakal update lagi Multiplayer nya bakal Seperti apa Dan yang berikutnya Ada lagi berita dari Cyberpunk Dan ini Alhamdulillah nya bukan berita delay Tapi berita Dimana Foto mode nya ini Mulai dipamerkan ya Kemarin Dia bagi yang Bang Gak ada Mode Terperson Udah Jangan Gak usah ngarepin lah Sudahlah Itu kayaknya Gak bakal ada Gitu Gue rasa Ada yang ngomong juga kan Yaudah nih Foto mode Salah satu Mode Dimana lu bisa Lihat karakter Yaudah Betul Dimana lu bisa berkarya Eh suka-suka lu lah Mau lu bikin Seksoy Mau lu bikin Kayak gimana Nikmatinya gimana nih Orang gak Yaudah ini foto mode Silahkan lu Eksploitasi tubuh karakter lu Di foto mode ini Dan menurut gue Harusnya Cukup lah Eh foto mode aja dulu Karena Gue cukup yakin Bahwa Cyberpunk 2077 Dengan First person nya Adalah Yang terbaik Karena menurut CD Projekt gitu Kita lihat aja dulu Dan anak gue Sejauh ini Belum mendapatkan Review code nya Dan kemungkinan Gak sih Karena udah tanggal segini Kita kayaknya Gak dapet langsung dari sana Jadi mungkin agak telat Kayak Valhalla kemarin Karena mungkin kita akan Disupport Sama Biasa Multigameshow Kita tunggu aja Alright Berita selanjutnya Wah ini lumayan banyak Beritanya ya Selanjutnya ada game Yang Loncat ke mobile lagi Dan ini adalah Sebuah Metroidvania Yang menarik sekali Dan sempat kita bikin juga Versi-versi ini Kalau gak salah nih Yaitu adalah Si Bloodstain Ritual of the Night Dimana memang Baru dirilis Versi mobile nya Udah mendapatkan Review yang kurang bagus Selanjutnya Iya Karena kebanyakan Ngeluhin-gini nya Apa ya Kontrollernya 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 tuh Gak Senyaman Yang bukan versi mobile nya Betul-betul Dan user interface Dan segala macemnya Mungkin Kagok ya Untuk game seperti ini Jadinya Udah mau pake Kontroll WS Iya Makanya Kan kebayang kan Kayak rocket league Juga Mobile Aduh gimana itu Main Iya bener Jempol Iya kan Jadi emang Mungkin masalahnya Itu lah Karena Masalah user interface Yang tumpak-tumpuk Karena memang Ya harusnya Enggak main di mobile Tapi Ya sudah lah Kalau kalian yang mau Silahkan Harganya 149.000 Sampai puluh ribu Sizenya Satu setengah giga Dan Gak semua handphone bisa Tolong Ya tau diri Handphone-handphone jadul Gak usah so-soan Pengen beli Gitu ya Silahkan Yang udah panah aku Handphone bisa Lu nanti lancar Lu nanti lancar Yang lancar aja Susah Kalau di patah-patah Liur Jadi ya sudah lah ya Kita anggap Angin halus aja dulu Dan Ini gue mau tambahin sedikit Berita dari game favorit gue Yaitu adalah Si Assassin's Creed Valhalla Yang katanya Punya patch baru Versi Jepang Yang akan dirilis Di bulan Desember ini Udah kali ya Udah deh deh Satu belum Gue gak tau Yang pasti Katanya disini Berkaitan dengan Cipratan darah Yang gak muncul Katanya ada Berapa hal yang seperti itu Karena Ini juga lagi rame Diomongin sama beberapa orang Masalah censorship Jepang Yang akhirnya jadi Apa yang berpengaruh Ke censorshipnya Ke bagian Asia juga Atau regional 3 Jadi Yang disensor Jepang Yang Kena Bahasnya Bahasnya gitu juga Dan gue gak tau ya Sebetulnya gue pribadi Adalah orang yang Tidak terlalu Mempermasalahkan Masalah sensor Maksudnya sensor Sensor aja gitu Kalau gak disensor juga Yaudah gak apa-apa gitu Gue gak terlalu Rudet lah Masalah itu Kenapa? Karena Menurut gue Pasti Pun itu disensor Gue yakin Isi daging dari gamenya Itu tetap ada Sebetulnya Gitu kan Walaupun mungkin Beberapa orang Ada yang konsentral Lu lu termasuk yang Riwah gak sih Kan kalau misalnya Hancir di Sensor Eh gini gini Atau gak terlalu juga Gak juga Gak juga ya Jadi ya Mungkin beda-beda ya Setiap orang Cuman kalau gue pribadi sih Begitu dan Mudah-mudahan Cyberpunk yang rumornya Juga bakal Kena beberapa sensor juga ya Katanya ya Di beberapa negara Tidak tersensor Karena Udah ada Sistem sensor khusus Buat reviewer segala ya Jadi harusnya sih Gak terlalu banyak Sensor-sensor lah Gitu Alright kita ke Beberapa berita terakhir Dan sebelum menuju Berita terakhir Yang menurut gue Paling seru untuk dibahas Dan mungkin Bisa gue bikin Podcast khusus juga Berlang sama Lendy Gue mau bahas dulu Tentang Eventnya Square Enix Untuk Event showcase-nya Final Fantasy 14 Lendy Yang disenggarakan Pada tanggal 5 Atau 6 Februari 2021 Mendatang Bentar lagi Tanggal Dan katanya We've got something else In store Jadi kemungkinan nanti Di event Si 14 ini Bakal ada update Dari yang FF16 Mungkin Dan kita juga berharapnya Begitu Karena Anak tua tuh Udah gemes banget Pengen bikin podcast Bareng sama Lendy Yang mau bangal Untuk membahas Untuk membahas yang 16 Tapi kita masih nunggu Update terbarunya dulu Baru kita bahas Untuk podcastnya Kita ke berita terakhir Mengenai game-game Yang ada di Playstation Yang katanya ada rumor-rumornya Dia bakal dikeluarin Sequel-sequelnya Sequel-sequelnya Betul Dimana Sebelum kita bahas kesana Saya mau sedikit Komplain dulu Komplain Komplain gak komplain ya Sebenernya mengenai Ya orang Nordik Yang tiba-tiba Nongol di Fortnite Oh iya Bener Mamang Kratos ya Mamang Kratos Ujuk-ujuk Nongol di Fortnite Sebetulnya Saya tidak keberatan Maksudnya Sebagai fans dari Kratos Gua mah support-support aja Dia mau main ke Fortnite Tapi masalah Jadi bisa jojogenan Kita bakal Astarte ya Aduh ya Allah Kenapa sih Tapi gak tau ya Gua sih cukup amazed ya Dengan bagaimana Ada Kratos joget Di Fortnite Itu bener-bener Keliatannya tuh Bagus gitu Emang gitu Walaupun Rada Gila gitu Mungkin gerakannya Nanti gak semua kali Gak tau ya Tapi udah-udah Udah ditunjukin Sama beberapa orang Udah ya Udah ya Udah ya Udah ya Jangan lah Jadi gila Gitu Cuman Paling gak Ini membuat Crowd dari Fortnite Ini makin banyak Karena ada dari Star Wars Juga kan Gitu Jadi Tambah Star dulu lah Dan ini mungkin buat Ajang promo-promo juga ya Awareness juga Buat kalian yang Mulai melupakan Kratos Tapi Masa sih Kratos Tapi namanya juga Ini programnya Dimana Ini membangun Kesadaran kita Kratos Sosok Kratos Karena bentar lagi Mau dikeluarin Sequel ya gitu Ragnarok ya Dan kalau ngomongin Sequel Yang bakal Katanya banyak Diumumin di The Game Awards Kita juga bakal ngomongin Bahwa The Game Awards 2020 Akan dibawakan Oleh seorang Nathan Drake Iya Si Tom Holland Cuman Gak tau sih Kemungkinan sih Gak full kayaknya ya Mungkin Karena biasanya kan Yang mendominasi Tetep aja si Geof Kili gitu Maksud gue Nungges-ngges Oke gitu Anggarnya si Geof yang banyak Ngomong gitu Mungkin dia akan Jadi Apa ya Jadi salah satu Guess yang Apa Bacai nominasi kali ya Betul Karena Sekalian Sekalian itu Sekalian apa Nunjukin si Unchartednya Gitu kan Kayaknya Betul Bisa jadi Bisa jadi seperti itu Karena Si Geof ini Nulis di twitternya Spoiler alert Katanya Tom Holland Itu bakal Ada di Acara The Game Awards Untuk jadi seorang Presenter Katanya sih begitu Cuman Ya tetep lah Kita mah Gak akan mungkin Mikir keluar Dari bahwa ini mah Pasti bagian dari Promo Wessie Uncharted Gitu Maksudnya ingat Dengan Vin Diesel Di Tahun lalu Bacai nominasi Ya Terus Selanjutnya Itulah Ya jangan Perlu-perlu lupa lah ya Itu ada ya Mudah-mudahan Tidak gitu Mudah-mudahan Tidak gitu Dan berita terakhir Kita tutup dengan Yang katanya Bakal nongol juga Di The Game Awards Yaitu adalah Si Silent Hill Yang dinahkodai Kembali oleh Bung Hideo Kojima Cenah Cenah Jadi Gimana ya Ini tuh udah Terus-terusan Ini asal Lila-lila Kesel gitu Iya makanya Cuman ini Apa ya Apa-apa Ya mungkin harapan terakhir Kali ya Di tahun ini Soalnya udah Gak ada lagi Abis ya Event Game Gitu Oke sih Banyak-banyak Ya udah gitu Kalau emang bener Mau mah Sok Gitu Gimana sih Kojimate Gak apa-apa Kayak apa ya Kayak apa Ya ini inget gak Teasernya Ragnarok Nah udah gitu aja Gak apa-apa Tapi pasti Gitu ya Ada lah gitu Napasnya Betul Ya nanti ini kita bahas Lebih lanjut Di video yang berbeda aja Karena nanti Bakal panjang sih Ngebahas ini Dan katanya juga Ada beberapa Rumor-rumor Mengenai Sequel dari Game-game Game yang ada di PlayStation Yang kayaknya Emang big title Big title PlayStation Seperti Spider-Man Yang Peter Parker Itu bakal ada lagi Sequelnya Lalu yang kedua Ada sequel dari Days Gone Yang cukup Mengejutkan Buat gue pribadi Kenapa kok Ada lagi sequelnya Bakal gue bahas Gue bahas bareng sama si Landy Dan mungkin di upload Di hari berikutnya Kalau gak di Senin Selasa lah Gue bakal upload Videonya Padahal dibikinnya langsung Abis ini kita langsung bikin Tapi uploadnya nanti Tapi anyway Land Kalau kalian Temen-temen sering Lihat anak tua Belakangan ini Lagi bikin first impression Banyak banget Karena memang Cukup banyak Game indie Dan game-game Beberapa game Baik yang populer Baupun yang unpopular Itu Mampir Di emailnya Si anak tua Dan gue juga Mau berterima kasih Buat temen-temen Yang support Dan nonton Dan pengen melihat Karena Gue berpikir Anak tua Kedepannya bisa jadi Salah satu tempat Kalian mengenal Beberapa game Yang mungkin Terlewatkan Karena tertutup oleh Game-game Yang kan banyak Yang lebih besar Yang lebih besar Tapi di channel kita Kalian bisa lihat Beberapa game Yang mungkin Under radar Bisa dibilang It's alright Gitu aja lah Dari gue dan Landy Karena ini langsung Mau bikin konten lagi Abis ini Jadi terima kasih Buat yang udah nonton Gue Udahkan dulu Dituangsa Dan Landy Play original Bangga-bangga original Dan Jangan lupa bersyukur Bye-bye Bye